Banjir kembali merendam desa Tambak Rejo kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Banjir kiriman dari lareng pegunungan di kenyamatan Lumbang menyebabkan ratusan rumah warga tergenang air. Selasa kemarin, banjir kali ini terjadi pada sore hari yang membuat warga desa Tambak Rejo panik. Pasalnya, baru kemarin masih bersih-bersih rumah terjadi banjir lagi. Terjangan banjir kiriman ini masuk ke rumah-rumah warga di desa Tambak Rejo kecamatan Tongas. Banjir setinggi 15 cm hingga 50 cm dari luapan air sungai Lawean. Lantaran tidak kuat menampung tingginya debit air. Warga pun dibantu petugas BPBD Kabupaten Probolinggo menyelamatkan harta benda seperti perabotan elektronik ke tempat yang lebih aman. Warga pun dibantu petugas BPBD Kabupaten Probolinggo menyelamatkan harta benda seperti perabotan elektronik ke tempat yang lebih aman. Karena warga khawatir banjir bandang kemarin ditakutkan terjadi lagi. Warga bersama petugas BPBD Kabupaten Probolinggo membersihkan material lumpur yang terbawa banjir masuk ke dalam rumah. Banjir Tongas, Pak. Desa sama Dusuna, Pak. Untuk banjir Tongas itu ada di desa Tambarjo, Dusun Beringinan, Dusun Kerajan, sama Dusun Perabotan. Untuk Dusun di Beringinan itu ada 138 kakak, Dusun Kerajan ada 279 kakak, Dusun Perabotan itu ada 279 kakak. Itu yang terdampak. Kronologi, Pak. Untuk kronologis itu hujan sangat deras di wilayah desa Sape, Penyapatan Lumbang. Mengakibatkan sebenarnya desa Tambarjo itu banjir kiriman dari hujan dari Lumbang. Pihaknya mengatakan banjir kiriman terjadi dari lareng pegunungan di Kecamatan Lumbang karena debit air cukup tinggi sehingga air sungai meluap dan mengenai rumah warga di desa Tambarjo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto, Madu TV, Mawartakan. Terima kasih. Terima kasih.